Selamat hari Minggu Palma, sadara-sadari yang terkasih. Selamat memasuki Pekan Suci. Injil hari ini menceritakan kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus yang diambil dari Injil Markus bab 14 ayat 1 sampai dengan bab 15 ayat 47. Pada hari Minggu Palma ini kita mengenangkan kisah masuknya Yesus ke Yerusalem yang adalah awal dari kisah sengsara yang dimulai dengan pengkhianatan Judas sampai kepada Yesus di makam kami. Dari kisah Yesus memasuki Yerusalem, mengajak kita juga untuk ikut menyambut Yesus dalam memasuki kota hati kita. Kita diajak untuk menerima dia sebagai raja dalam hati kita. Kisah sengsara ini bukanlah suatu yang sia-sia, sebab wafat Yesus bukanlah karena suatu kegagalan atau karena kejahatan, melainkan sebaliknya sebagai wujud dari kisah kasih setiap Allah yang tanpa batas. Menelui kisah sengsara Yesus ini, kita diajak untuk merefleksikan bagaimana Yesus yang adalah anak Allah tidak asing dengan penderitaan. Namun, dari semua itu, dia tidak pernah gentar untuk melakukan mucijat dan karya keselamatan Allah. Di zaman ini, secara khusus masih dalam situasi pandemi ini, banyak orang yang mengalami penderitaan, di mana COVID-19 yang masih sangat meresahkan. Banyak orang yang merasa cemas karena tidak bekerja, cemas karena takut tercangkir, cemas dan merasa takut kehilangan oleh orang-orang yang mereka cintai. Atau mungkin dari antara kita ada yang sudah menjadi korban dari wabah ini, sehingga membuat kita merasa menderita, merasa diasingkan atau merasa sendiri. Namun, dalam perayaan Minggu Palma ini, menjadi kesempatan bagi kita untuk menyatukan segala penderitaan kita, segala kecemasan kita dengan penderitaan Kristus. Kita belajar dari Yesus yang tidak pernah lari dari masalah, kenatipun ia menjadi korban dari dosa yang tidak ia lakukan. Kisah sengsara Yesus memberi pesan kepada kita tentang arti kesetiaan dan ketaatan. Kita dapat melihat dari Injil hari ini, di mana Yesus setia dan taat menapaki jalan salib yang keji, dan itu dia lakukan sendiri, karena para murid yang dikasihinya pergi meninggalkannya. Namun, apa yang terjadi? Yesus tidak menyerah. Sebagai manusia, dia mengalami jatuh. Bahkan, di dalam jalan salibnya, Yesus jatuh tiga kali. Di depan, orang banyak. Namun, dari sekian banyak orang, tak satupun yang menolongnya. Bahkan, wanita yang mengikutinya hanya bisa menangis, namun tidak berbuat apa-apa. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di sini Yesus memberi kita teladan supaya kita tidak mudah menyerah. Kita diajak oleh Yesus untuk setia mengikutinya. Terutama pada zaman mindenya hari ini, banyak tantangan, kebisingan, yang membuat manusia cepat merasa stres, menyerah, dan bahkan tidak jarang, manusia mengambil jalan pintas yang dapat merugikan dirinya sendiri dan orang di sekitarnya. Dalam Injil hari ini, Yesus juga memberi kita teladan ketaatan, di mana Yesus tidak melakukan perlawanan. Yesus tidak memberontak ketika peral gojo, mengolok-olok dia, meludahi, bahkan memberi mahkota duri kepadanya. Tak satu katapun yang diungkapkan oleh Yesus sebagai bentuk pembelaan ataupun berlawanan. Sekali lagi, bukan karena dia tidak punya hak atau karena takut, melainkan karena ketaatannya kepada Bapaknya. Ini adalah bentuk cinta Yesus yang sangat besar kepada kita, yang mengajak kita untuk tidak selalu membela diri, apalagi sampai mempersalahkan orang lain. Dalam Injil, Yesus juga berkata kepada para murid, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pesan ini juga berlaku untuk kita karena kita semua tahu bahwa kemajuan zaman ini juga harus kita imbangi dengan kedekatan kita dengan Yesus melalui doa-doa kita, melalui usaha kita untuk selalu sadar dan berjaga-jaga akan segala hal yang mungkin terjadi. Sehingga ketika kita mengalami suatu pergulatan, suatu penderitaan, kita tetap setia akan iman kita yakni Yesus Kristus. Mari, saudara-saudari yang terkasih, kita diundang oleh Yesus secara khusus dalam minggu palma ini supaya kita juga merasakan penderitaan Yesus pada zaman ini lewat saudara-saudari yang menderita, yang kesepian, dan bahkan yang tidak mengenal Yesus. Karena inilah tugas perutusan kita sebagai pengikut Yesus. Yesus sudah memberi teladan dengan mengorbankan diri sampai wafat di salib. Maka, saudara-saudari yang terkasih, ada tiga pesan penting yang disampaikan oleh Yesus pada kita. Yang pertama adalah, mari kita diajak oleh Yesus untuk setia. Yang kedua, taat. Dan yang ketiga, Yesus berpesan kepada kita supaya kita tetap berdoa dan berjaga-jaga supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Semoga, kita tetap semangat dalam pelayanan kita dan menempatkan Yesus sebagai Raja di hati kita. Sehingga, kita juga semakin mampu menjadi saksi Kristus di zaman ini. Amin. Selamat Hari Minggu Palma dan selamat memasuki pekan suci. Salam Imah Kudul. Selamat Hari Minggu Palma Selamat Hari Minggu Palma Selamat Hari Minggu Palma